Intro Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mark West Kali ini saya tidak membuat sesuatu Tapi saya kali ini mau unboxing Dan review Jigsaw Ryu RJS65E Intro Halo guys Kali ini saya mau review Jigsaw Ryu Tipe RJS65E Di pasaran harganya Rp 450.000 Ada yang lebih mahal Ada yang lebih murah Mari kita lihat Isinya apa aja Sama manual book Sama Garansinya Sama ini ada Paketan Ada pisaunya Ada 3 pisa Lalu kita dapat carbon brush Dan ada sambungan hose Untuk vakum Dan juga ada parallel guide Dan ini Ada mesinnya Berat mesin ini Sekitar 2 kg Dayanya Wattnya 570 Watt Ini kita dapat Kunci L Karena semuanya Sepakai kunci L Disini Oke Disini ada Variable speednya 1 sampai 6 Disini On off nya Disini untuk Kunci Handle on off nya Disini Untuk pengaturan Orbital nya Bisa lihat Perubahan roll nya Bergerak Maju mundur Untuk mengatur sudi kemiringan Masih menggunakan kunci L Dan untuk pemasangannya Juga Belum simple Ini masih menggunakan kunci L Ini ada cover pelindung Plastiknya Cukup bagus Dan ada 2 jenis blade Untuk jigsaw yaitu Yusheng dan Tisheng Dan untuk jigsaw Riu ini Mengakai Tisheng Ini masangnya Masukkan Lalu kita Kencangkan Dengan kunci L Baut Depan dan samping Bisa lebih handal Dalam pemotongan Curve Dan tidak ada batas Ukuran kayu Panjang kayunya Kalau scroll shell Terbatas Dengan Ukuran kayu Kalau Bensal Terbatas dengan Biaya yang cukup mahal Mesin Bensal itu Nah Sekarang kita coba Orbitalnya Nah ini Settingan 0 Bladenya hanya Naik turun-naik turun Dengan Settingan 0 Morses Motongannya Tidak cepat Tapi Menghasilkan Potongan yang Halus Dan lebih rapi Tidak Tidak Gerebesan Nah sekarang kita Setting Orbitalnya Kita lihat Rollernya Kita setting Nomor 3 Rollernya Maju-mundur Karena nanti Bladenya itu Akan Tidak hanya Naik turun Tetapi Ada sedikit Maju-mundur Sehingga Proses pemotongannya Sangat cepat Tetapi Hasilnya itu Kurang nanti Ada Gerebesan-gerebesan Dari Kayu-kayunya itu Nah Ini yang belum pernah Saya coba Saya pakai Yaitu Parallel Guide Nah ini sekarang Saya setting Di 7 cm Apakah Hasil pemotongannya Benar-benar Pas 7 cm Atau tidak Ini saatnya Saya mau coba Kita potong Negatif Ketebalannya 2 cm Kita lihat Hasilnya Pas 7 cm Berarti Parallel Guide Ini cukup Baik Cukup berfungsi Lihat dari atas Sampai ke bawah Tupas 7 cm Oke guys Gitu aja Review-nya Untuk Jigsaw Harga Rp450.000an Ryu ini Sudah Cukup Dengan fitur-fitur Yang cukup lengkap Dari safety Dan fitur-fitur Lainnya Sudah cukup Dan Tambah Kita dapat Carbon brass Jadi Nggak usah Pusing-pusing lagi Kalau misalnya Carbon brass Sudah haus Kita bisa ganti Oke guys Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Like Untuk Teman-teman lain Bisa share Dan komen Di bawah Dan jangan lupa Subscribe ya Oke guys Nantikan video-video Saya selanjutnya Di setiap minggu Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax